Untuk mengetahui pantauan arus salu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas RTMC, Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus salu lintas terkini langsung melalui CCTV RTMC Polri yang dimana dimulainya jam pulang perkantoran di beberapa titik rawan kepadatan. Yang pertama kita lihat kondisi arus salu lintas di kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai terutama kendaraan dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke Riosudarso atau menuju ke arah Tanjung Priuk dalam keadaan cukup ramai terdapat hambatan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Berbeda halnya untuk lalu lintas dari arah Riosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priuk maupun sebaliknya dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diwaspadai yaitu agar kendaraan yang putar arah menuju ke arah Riosudarso dari arah Kebon Bawang yang kerap kali menyebabkan titik pertemuan arus sendaraan dan juga kecelakaan. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lintas di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada sore hari ini nampak mulai adanya peningkatan volume arus sendaraan baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol maupun yang akan menuju ke arah Petamburan dalam keadaan cukup ramai namun cenderung tersendat. Untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya dalam keadaan ramai lancar. Bagi Anda para pengendara dan juga para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lintas di kawasan JPO Korlantas, MT Haryono, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada sore hari ini di ruas arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam keadaan relatif normal sementara berbeda halnya untuk arah sebaliknya dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang di jalur arteri mulai adanya peningkatan volume arus daraan. Untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semangi dalam keadaan relatif lancar untuk arah sebaliknya mulai adanya peningkatan volume arus daraan dan juga cenderung tersendat di sana kecepatan kendaraan hanya dapat dipacu berkisar 40 hingga 70 km per jam agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman serta menjaga batas cepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita keluar dari buku kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lintas di kawasan Simpang, Topati, Bali. Untuk kendaraan pada sore hari ini dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur maupun sebaliknya nampak adanya hambatan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal sama halnya untuk kendaraan dari arah Denpasar yang akan menuju ke arah Giyanyar dan yang akan menuju arah sebaliknya menuju ke arah Sanur dalam keadaan kondusif normal. Kami apresiasi kepada Anda para pengendaraan yang telah berhenti di belakang garis top mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan menurut informasi dari BMKG untuk kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya akan turun hujan pada malam hari nanti dengan intensitas beragam kami himbaw kepada pengendara sepeda motor terkhususnya agar saat hujan turun tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS center di 91119. Setau pelanggaran, setau percelakaan keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTM Cipori. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi.